Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel EGAM7 Baroka Kita bertemu Semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya robbal alamin Coba M7 semuanya Video ini merupakan request dari Bapak Wardi Nah, tanahnya Bapak Wardi ini adalah seperti ini Ini adalah kebun yang luas Beliau menginginkan desain rumahnya itu di pojokan sini Ukurannya menyesuaikan Dalam video kali ini Ukuran rumahnya yang dibangun adalah 9x7 Mata anginnya disini adalah kiblatnya Kemudian disini adalah jalan umum Bisa dilalui mobil Ini nanti akan ada 3 alternatif desain Ini adalah desain yang pertama Kemudian disini adalah desain yang kedua Ini adalah desain yang ketiga Nah, sobat M7 semuanya Kita bahas dulu mulai dari desain ini Kita mulai dari yang sebelah kiri Sebelah kiri ini adalah lantai 1 Dan disini lantai 2 Requestnya dari depan Ini disisakan jarak Bisa untuk parkir mobil Innova Pajero Yaitu sekitar 6 meter Pada posisi rumah ini Tidak saya gambar Tidak saya sertakan yang di luar Karena disini depan Ada 6 meter Sebelah sininya luas Belakangnya luas Anda saksikan sendiri bahwa Rumahnya itu mintanya disini Disini luas Disini luas Dari depan disini adalah terasnya Terasnya ini saya buat 3x1,5 Kalaupun terasnya mau diperlebar sampai sini Ya tidak apa-apa Sehingga makin luas Kalau terasnya luas Nanti tetangganya bisa diajak main tiktok Kayak gini Sedangkan area depannya garasi Juga masih cukup untuk parkir mobil Karena disini tidak ada terasnya Nah selanjutnya disini adalah area garasinya Garasinya minta 6 meter Yaitu bisa untuk mobil Pak Jero masuk Disininya adalah 3 meter Sehingga bisa Masuk Disini ada jalan tembusnya Masuk rumah menuju ke rumah makan Selanjutnya Area sini adalah masuk ke area dalam Disini adalah ruang tamu Juga sekaligus ruang keluarga Disini sofa Disini meja Disini televisi Requestnya adalah Di lantai satu ini Ada satu kamar tidur Nah inilah kamar tidurnya Masuk kesini Disini lemari Kemudian disini kasurnya Disini ada meja kecil Jendelanya mengarah ke samping Viewnya jendelanya adalah bisa menghadap ke sebelah sini Bisa mengarah ke sebelah depan Mantep toh Selanjutnya Area sini adalah area untuk ruang makan Ini meja makannya Kursinya 4 Kalau kurang ya ditambah disini Kalau kurang lagi ya disini Disini adalah area dapur Nah di dapur ini Apa arti lagi ngepel Walah kan ada kakinya ini Akhirnya istrinya Dijunjung Dilungguh no di kompor Kira mau bermesraan Wah istrinya sudah berharap Padahal mau ngepel bawahnya Aduh kecewa Disini kompornya Disini adalah untuk cuci piring Disini jendela Nanti kitchen setnya Sepanjang sini Siku sini Kemudian disini juga jendela Selanjutnya area sini adalah kamar mandinya Kamar mandinya masuk sini Kemudian disini WC nya Tidak hadap kiblat Dan tidak membelakang kiblat Kemudian posisi Dari bak airnya Berada di tangan kanan Untuk airnya Sehingga ketika cebok itu gampang Nggak melungker tangannya Untuk ukuran airnya Juga sudah 2 kolah Sehingga air suci yang mensucikan Untuk mandi di nabat Juga sudah suci Karena tadi malam habis perang Beratah yudah Disini adalah sirkulasi udara Dan cahayanya Lanjut cepat M7 semuanya Disini adalah pintu keluar Pintu keluar ini menuju ke kebun Nah masih luas Selanjutnya disini adalah area tangganya Tangganya Naik ke sini Kemudian di atasnya sini Nah Untuk area sini Itu kan tidak ada apa-apanya Sehingga digunakan Untuk naik Sehingga efisien Seperti apa naiknya Ya naiknya Sudah seperti ini Model tangganya adalah letter L Naik ke sini Itu digunakan untuk tangga Sedangkan area di bawahnya tangga Bisa digunakan untuk gudang Misalnya ini mobil masuk Nah keperluan peralatan mobil-mobil Bisa ditaruh di bawahnya tangga sini Nah sampai di atas Ini naik lantai dua Nah desain yang ini adalah model yang paling kecil Atasnya adalah paling kecil Sehingga sampai disini Disinilah kamar mandinya Kamar mandinya ini ada dua Karena kalau cuma satu Nanti rebutan Suat Apalagi kalau sudah murus Mencret Kemudian perutnya sakit Mau ee Walah kalau cuma satu Akhirnya Nunggu kayak gini Di depan kamar mandi Seperti itu Maka atas ada kamar mandi Bawah juga ada kamar mandi Posisi kamar mandinya Nanti berada di atasnya garasi Sehingga tidak mengganggu area bawah Tidak takut kebocoran Karena berada di atasnya garasi Modelnya juga sama Yaitu tangan kanan berada dekat dengan bak air Sehingga tangannya ketika mau cebok BAB mudah Kemudian disini adalah sirkulasi udara dan cahayanya Nah disini masih ada sedikit tempat Bisa untuk sofa Di sofa ini biasanya Pak Suwarti masih ingin santai-santai Sambil melakukan sesuatu Tapi disini kelihatan istrinya Mamerkan paha Nah kayak gini ya Mana kuat Ayo langsung tuh bro Disini kamarnya bisa untuk keluarga Bisa milih disini ataupun milih disini Nah inilah romantika Berumah tangga Ketika satu bulan Wah rapat sekali Kemudian ketika sudah lama Wah di jejak gelundung Kemudian disini adalah kamar satunya lagi Posisinya disini lemari Disini tempat tidur Disini meja kursi Seperti M7 semuanya perhatikan bahwa Ini itu akan berada di atasnya sini Sehingga nanti yang tingkat Itu cuma pada bagian sebelah sini saja Jadi seperti ini skemanya Yang tingkat hanya pada bagian kiri saja Nah seperti ini Pada bagian sini Itu kosong Pada bagian sini adalah Genteng lantai satunya Sehingga efisiensi biaya Juga bisa ditekan Berikutnya sobat M7 semuanya Inilah desain yang kedua Desain kedua ini Lantai satunya Sama persis Yang berbeda Hanya pada lantai duanya Pada lantai dua ini Lebih luas Karena Yang tadinya Disini tidak ditingkat Ini ditingkat Yang tidak ditingkat Hanya pada bagian belakang saja Yang ini modelnya adalah seperti ini Jadi yang ditingkat Itu adalah pada bagian depan Yang belakang itu kosong Yang belakang dikosongkan Disinilah nyampe dari lantai satu Bisa ada ruang TV Yang lebih longgar Nah disinilah bercang kerama Suami istri Makan makanan kecil Sambil lihat TV Nyamil-nyamil Ternyata istrinya salah paham Dikira suaminya minta Padahal mau minta snack Akhirnya digeret Diseret nang kamar sama istrinya Selanjutnya disini adalah Area serbaguna Bisa untuk meja serika Kemudian disini bisa untuk mesin cuci Disini bisa untuk kulkas Disini juga bisa Meja serbaguna Disinilah jendelanya Kemudian disini adalah Kamar mandinya Kamar mandinya Berada persis diatasnya Kamar mandi lantai satu Sehingga Konstruksi pipa Instalasi air Instalasi sapi tank Pipa-pipa pembuangan Juga mudah Nah kemudian disini Kamarnya berbeda Kamarnya berada Pada posisi ini Yang kamar ini Berada persis Diatasnya kamar ini Nah kamar ini Berada diatasnya sini Kamar ini Berada disini Sehingga Ini itu Konstruksinya Juga mudah Karena lebarnya Menyamakan dengan lantai satu Tinggal disini Dibuat balok gantung Sudah menjadi Pondasinya yang atas Nah disini bisa milih Paswarti dan istrinya Yang mana Berdua di kasur ini Kalau mau berperang Berata Yuda Harus berdoa dulu Baru perang Atau milih disini Karena disini mungkin Rasanya Kedinginan Nah pindah sini Ternyata Selimutnya Itu pura-pura Diselimutkan Wadahal Diambil lagi Sama istrinya Pak Suwarti Pancet Kademen Di posisi ini Lantai duanya Lebih luas Tetapi Kekurangannya adalah Tidak ada musolanya Nah sobat M7 semuanya Desain yang ketiga ini Saya usulkan Ada musolanya Dimana Kalau letak musola Pada posisi ini Letaknya berada Disini Jadi disini adalah musola Karena kiblatnya adalah Sebelah sini Yang tadinya Disini adalah meja serba guna Maka diganti dengan sofa Sini meja kecil Ataupun tidak ada meja Juga bisa Kemudian disini adalah TV-nya Selanjutnya Yang berubah lagi Disini Ini untuk kulkas Kemudian disinilah Kamar mandinya Posisi kamar mandinya Berarti berada Di atasnya Garasi sini Ditambah lagi Disini posisinya Untuk wastafel Sehingga Bisa untuk Cici tangan Ataupun Gosok gigi Nah sobat M7 semuanya Memang lebih ideal Rumah itu ada Musolanya Nah sehingga Membuat romantis Setelah tadi Kita bahas Masalah denahnya Maka kita sekarang Melihat simulasi Dari ketika Denahnya sudah Saya gabungkan Seperti ini Nanti depan sini Adalah tanah sisa 6 meter pada bagian depan Sebelah sini sisa Sebelah belakang sisa Pada sebelah sini Ini adalah sudah Tembok dengan tetangga Untuk naiknya Seperti ini Tangganya Landai sekali Nyaman sekali Disini adalah Bordes berhenti Kemudian bawahnya Juga tidak sia-sia Karena bisa digunakan Untuk gudang Di bawah tangga ini Pak Wardi juga Sering melihat-lihat rumahnya Saking telitinya Meriksa atas Akhirnya celananya Melorot Wah Konangan Saya pakai suwe Nah sobat M2 semuanya Yang tadinya Misalnya terasnya itu sekian Misalnya ini saya lebarkan Seukuran ini Maka jadinya adalah Seperti ini Nah kalau luas Seperti ini Pak Swarti Bisa duduk-duduk Di teras lebih leluasa Istrinya ini memang Centil Nah berjoget-joget Di depannya Mana tahan Nah dipeluk Begitu dipeluk Maka dibawa ke atas ini Langsung masuk kamar Nah Akhirnya Dijadikan guling Istrinya sama Pak Swarti Guling kono Guling kini Nah sobat M7 semuanya Demikian review saya Pada video kali ini Semoga Video kali ini Bisa bermanfaat dan baruka Untuk kita semuanya Khususnya untuk Bapak Swarti Silahkan dipilih Apakah dena Yang di atasnya Kecil seperti ini Ataukah Yang di atasnya Luas seperti ini Atau Biar tambah Barokah rumahnya Maka di atasnya Ada musulanya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala Kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam M7 Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian